Tim dari Badan Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi menyebut pergerakan tanah di desa Cimanintin, Sumedang adalah tipe rayapan. Dijelaskan desa ini tak layak huni karena sangat berbahaya. Badan Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi BVMBG turun langsung meneliti pergerakan tanah di desa Cimanintin, Kecamatan Jatinunggal, Sumedang, Selasa. Dari hasil kajian disimpulkan, lokasi pemukiman penduduk tak lagi layak huni karena saat membahayakan. Pergerakan tanah yang terjadi tipe rayapan yang bisa sebabkan longsor susulan. Tim menyarankan agar warga segera direlokasi. Ini gerakan tanah tipe rayapan, jadi sifatnya itu merayap, merayap pelan-pelan sehingga masyarakat masih bisa menyelamatkan diri. Ini rumah rusak, rumah rusak baru retak-retak sekarang. Besok mungkin udah miring, besoknya lagi udah baru ropoh. Sehingga korban bisa selamat karena pergerakannya lambat. Dibantu petugas TNI, Polri dan BPBD, penelitian dilakukan menelusuri lokasi bencana alam pergerakan tanah. Hingga saat ini lokasi pergerakan tanah masih dipasang garis polisi, mengingat intensitas hujan yang tinggi serta mengantisipasi longsor susulan. Dari Sumedang, BNHVA, INews melaporkan.